Kita sih sudah merinding ya, ngeliatin trailernya tadi kita sudah merinding, apalagi sekarang Susananya sudah hadir di studio. Ini Susana apa Luna Maya nih? Oke, saya perhatikan dulu di belakang sana juga. Nggak bolong dong. Jadi ada Luna Maya dan Riffnu Weekend yang sudah hadir. Selamat pagi, good morning. Terima kasih sudah datang ke CNN. Aku luar biasa nih ya, kalau zaman sekarang ada pertanyaan seberapa greget lo, kayaknya kalau buat Luna seberapa terbebani memerankan Susana coba. Lumayan beban, karena memang apa ya, terlalu ikonik dan ini legend banget gitu. Jadi kayak pas ditawarin itu agak sebenarnya kaget bebannya tuh lebih kayak bisa nggak ya, karena kan semuanya orang Indonesia tuh nggak ada yang nggak tahu Susana, dan kalau udah ngomongin Susana tuh udah pasti kayak, iya, 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 iya. Tapi menjadi tantangan tersendiri sih, karena apa ya, iya kapan lagi gitu. Tapi awalnya jadi Susana ini kayaknya Luna Maya yang meranin. Itu siapa tuh yang pertama kali datengin Luna dan meyakinkan kalau Luna kayak yang paling pas nih bawahin Susana? Sebenarnya awalnya tuh gara-gara syuting di Hitmaker Studio, itu adiknya dari Pak Sunil Soraya. Terus mungkin udah berapa kali syuting, terus Rocky bilang gitu, kan kesulitan waktu itu cari pemain buat Susana. Terus dia bilang, coba aja Luna gitu. Terus akhirnya ketemu, meeting dan Pak Sunil bilang kayak, I have a project for you gitu. Oh ya apa-apa gitu, seneng soalnya mau ngasih drama atau apa gitu, ya horor lagi Susana. Tapi kayak, dia sih Susana gitu, kalau lu ngelewatin ini lu bodoh katanya. Tapi iya juga sih bodoh juga kalau saya lewatin gitu. Terus akhirnya yaudah deh, ya bisa-bisain aja lah. Betul, dari mulai teaser bikin penasaran ya, hanya foto aja terus sekarang sudah ada trailernya. Kalau Mas Ripnu sendiri sebagai, ini ya, rekannya ini antagonis kan di film yang ini, perannya. Jangan-jangan, Mas Ripnu, tukang satenya nih, tukang satenya yang minta. Udah sih, klik. Udah beralih. Udah beralih. Bapak-bapak. Bukit bapak-bapak sekarang. Ini antagonisnya kalau liat dari trailer tadi kan. Gimana melihat sosok Susana di Luna Maya waktu pas panjang syuting itu? Ya, kalau ngelihat Luna Maya ya. Hmm, justru dari proses awal aja kita udah ngelihat, justru saya ada sekitar 3 tahun sebelum ini. Saya udah pernah bilang sama teman saya Darius, suatu hari nanti ini akan jadi Susana. Saya bilang, sumpah nanti tanya sumpah. Ini ngomongin Luna nih. Oh iya, oke. Ada foto dia di Instagram yang memang saya tunjukin. Berapa tahun yang lalu gitu. Ini, 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 ini pas banget sih bro. Kalau seandainya ini dibikin gitu. Nah, dulu pernah saya... Ketawanya udah gitu. Ini namanya kan ya. Tapi, tapi kalau posisi peran saya itu kan sebagai orang yang sebenarnya enggak, 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 enggak apa, bukan antagonis yang jahat, realistis. Yang memang bertahan, mencoba bertahan dan membantu teman-teman pada akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Situasi, situasional banget. Yang membuat kita itu akhirnya berubah menjadi binatang gitu kan. Karena situasi. Ya, kayak situasi. Ya gitu deh. Kejahatan karena gitu ya. Kadang-kadang kan kalau sesuatu yang terjadi itu ya karena terdesak atau karena memang ada-ada hal yang membuat itu jadi apa ya, jadi terjadi gitu loh. Bukan karena sebenarnya, bukan karena jahat. Oke. Yang namanya manusia kadang-kadang hilaf ya. Ya, ya. Dan kehilafan itulah awal mula kenapa ada Susana yang menjadi hantu itu. Justru protagonisnya yang menjadi penjahatnya. Oke. Nah, tapi tetap aja bagi Susana dia adalah benar. Bagi kita kita juga benar. Jadi sekarang itu kebenaran versus kebenaran. Versi masing-masing. Iya, ini kalau buat Luna sendiri begitu ya kan memerankan Susana yang tadi ikonik dan macam-macam gitu proses yang dilakukan sampai pada akhirnya bisa semirip itu kayak Susana. Selain dari wajah ya, tapi kan ketawanya juga harus mirip, cara ngomongnya juga harus mirip juga. Iya. Banyak denger, banyak nonton sih. Aku ulang, 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 ulang terus. Jadi benar-benar ya karena referensinya banyak ya film-film beliau tuh kan banyak. Jadi benar-benar aku tontonin dari film yang, even yang bukan horror pun aku tontonin gitu kayak misalkan kalau dia lagi dialog drama apa segala macem, terus cara body language-nya gitu, terus cara dia berjalan, cara kayak sentuhan-sentuhan itu gitu. Terus pemenggalan kata, terus bagaimana intonasinya, ya karena sering dengerin sih gitu. Jadi sebelum syuting tuh benar-benar nonton dari awal sampai akhir, bahkan ya lagi on the way ke lokasi atau lagi on the way workshop atau lagi reading gitu ya didengerin terus, dengerin terus, terus ya dikasih catatan gitu. Oh, scene ini nih kayak dia emosinya tuh ada di film ini nih yang bisa gue ikutin nih. Nah, artinya ini kayak puzzle gitu. Karena memang udah ada kan referensinya dan aku tinggal kayak benar-benar yaudah aku ikutin dan aku ulang, terus dimasukin ke rasa yang ada aja di scene per scene yang ada di script yang baru gitu. Memang teknikal banget sih, karena ya apa ya. Kesulitannya karena memang kita menghadirkan situasi di tahun 80, cara berdialog, teksnya, semua. Bahasanya juga. Jadi gak ngomong kayak kita sekarang gitu, enggak. Kayak dengan dialog apa, aksen seperti sekarang, enggak. Jadi kayak masih kayak, ah kau gitu, diam kau yang masih begitu gitu. Jadi memang karena universe-nya itu kita di tahun 80-an, kita gak bisa tiba-tiba salah satu dari kita tuh ngomongnya, eh ngapain loh, sungai kali gitu. Gak bisa juga gitu. Akhirnya jadi berbeda dengan apa yang udah aku kerjain. Jadi ya semua kerja tim. Jadi dari empat sekawan, dari tiga sekawan orang rumah, bahkan sampai Satria si suamiku juga. Akhirnya semua pun ya sepakat bahwa kita harus kembali ke tahun 80-an dengan gaya-gaya film tahun 80-an dengan cara mereka berdialog gitu. Yang kebetulan referensi buat aku sih udah banyak gitu. Jadi PR aku ya sedikit dimudahkan lah gitu. Bukan spoiler sih, tapi aku mau dong denger satu khas dari seorang Susana, yang nanti akan muncul, mungkin diteladikan ada ketawanya ya. Boleh gak sih kita coba sekarang? Oh iya ya, di pagi-pagi lagi ini gimana ya? Gak apa-apa lah, sekalian setelah itu ngomong nih, nonton tanggal berapa nih, promosi boleh? Tapi yakin kalau suara itu nanti gak ganggu? Justru itu ketakutan itu akan membawa saya nonton. Coba kita lihat. Gak, coba dulu, coba dulu, coba. Suara syuting kita pernah loh, suara ketawa itu selalu dateng. Bisa tuh ya? Serius? Ada cerita-cerita mistisnya gitu? Silahkan aja denger. Oke, yaudah deh, coba dulu. Coba dulu. Aduh. Aduh, kok? Perubah, apa? Udah deh. Udah deh. Udah deh, pokoknya nanti kita akan nonton bersama-sama ya. Ya, tanggal berapa itu semua? Ya, tanggal 15, minggu depan. Ya, karena menariknya di sini kompleks gitu. Ada komedi, tragedi, dan juga horornya juga kuat sekali gitu. Jadi, lengkap banget ini. Komedi yang dihadirkan itu dari dulu kan ada bokir ya. Situasi-situasi yang dulu itu coba dihadirkan sekarang dengan pemain-pemain yang cukup mumpuni lah di dunia komedi. Kayak Opikom, Kumis, terus Asri Ulas. Iya, oke. Menurut saya bagus itu. Kemudian juga teman saya itu kan... Film-film yang genre-nya memang action atau apa. Ini kita digabungin di Susana itu yang membuat ini jadi... Keren deh ya. Dan ini ceritanya berbeda ya dibandingkan dengan film Susana yang dulu. Jadi, ini bukan remake ya sebenarnya ya? Bukan remake. Ini cerita baru gitu ya? Tapi memang tema besarnya tetap Love and Revenge. Oke, siap 15 November nanti ya. Jangan lupa. Kalau untuk sekarang terima kasih luna Maya. Sama-sama. Terima kasih Mas Riflu sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Jadi, tinggal kita nonton aja bareng dong rame-rame lah ya. Jangan sendirian nontonnya ya kayaknya nih. Karena waktu kecil nonton Susana itu langsung ke bawah sampai mimpi segala nih. Kalau ini juga efeknya sama.